. Manchester City berhasil menggilas Arsenal pada laga di Liga Inggris tepatnya di Etihad Stadium. Manchester City tampil tangguh dan tentunya membuat Arsenal tertekan sepanjang pertandingan. City berhasil unggul dengan skor 2-0 di babak pertama lewat Kevin De Bruyne dan John Stone. De Bruyne mencetak gol kembali di babak kedua dan Haaland mencatat namanya di penghujung laga. Skor 4-1 menutup pertandingan setelah Arsenal sempat memangkas skor lewat Rob Holding. Kemenangan ini membuat City menempel ketat Arsenal dengan 73 poin dari 31 laga. Manchester City bisa menyalip Arsenal dan unggul 5 poin andaikan memenangi 2 laga simpanan. Selain bisa mendekatkan diri dengan Arsenal, City juga mengantarkan Haaland kepada rekor baru di Premier League. Haaland menjadi pemain pertama yang membuat 33 gol selama semusim, melewati rekor 32 gol Mohamed Salah di 2017 dan 2018. Saat ini Haaland memimpin daftar top scorer Premier League, unggul jauh dari Harry Kane yang baru membuat 22 gol.